Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya informasikan mengenai perawatan showcase ya jadi biasanya nih nah jika sudah agak-agak debu gitu dielap pakai lap bisa pakai kanebo kalau saya pakai sedikit baking powder atau baking soda supaya cepet bersihnya gitu ya dielap pinggir-pinggirnya juga dielap atau atasnya juga dielap seperti itu yang pertama Hai kemudian yang kedua Hai cek penampungan air di belakang mohon maaf saya nggak bisa mendorong ininya ya karena banyak isinya jadi kalau dikeluarkan udah keburu diangkut bocah gitu eh makanan-makanannya ya jadi cek penampungannya misalnya teman-teman tiga bulan sekali atau sebulan sekali dikepenuh nah itu biasanya yang menyebabkan banjir ke bawah seperti itu namun untuk yang setahu saya merek Sunken ini mudah-mudahan merek lain juga ya jadi penampungannya itu di dekat kompresor nah dia itu suhunya hangat jadi dia menguap sendiri gitu airnya namun mengantisipasinya saya khawatir banjir gitu ya ada lubang seperti ini jadi saya tutup aja pakai lap jadi biarlah eh lapnya yang basah nanti saya ganti ya jadi saya pakai lap gitu bisa pakai apa kanebo saya banyak nih lap-lap yang bersih gitu ya jadi biarlah saya mengganti dan mengeringkannya supaya nggak mengalir ke bawah saya sekhawatir banjir tipikalnya orang yang suka antisipasi sebelum kejadian gitu ya semoga selalu istiqomah seperti itu jadi saya pakai lap karena ketika kipas mati otomatis itu air yang tadinya ngebeku disini nih dia keluar gitu jadi kebawah ke penampungan itu ya nah sebagian lagi ada yang menambahkan jadi selang tambahan nanti disambungkan ke yang lubang tadi jadi penampungannya itu di bawah ya misalnya di wadah atau kaleng bekas jadi gampang kita buangnya gitu dan dan saya nggak bisa mencetokkan karena saya tidak seperti itu cuman pernah melihat aja misalnya ada di warung seperti itu ya Oh tambahan dalam perawatan saw case sunken ini jadi jauhkan dari jangkauan anak-anak karena anak-anak itu suka memasukkan benda-benda ke dalam kipas yang bawah gitu ya pernah stick pakai es krim krayon seperti itu semoga informasinya jelas semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati